Intro Info banjir hari ini, 5 kecamatan di Kabupaten Pamekasan terendam banjir akibat hujan yang terus mengguyur pada Senin hingga selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. 5 kecamatan tersebut yakni Palengahan, Pamekasan, Pademau, Propo dan sebagian wilayah di kecamatan Galis. Di kecamatan Palengahan, banjir menggenangi desa Potohan Dajah, Potohan Laok, desa Rombu dengan ketinggian genangan air antara 40 cm hingga 70 cm. Menurut Kepala Desa Palengahan, Dajah Syamsul Arifin, selain menggenangi perkampungan warga, banjir di desa itu juga menyebabkan lomsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mencatat total jumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Pamekasan yang terjadi sejak selasa pagi, tanggal 1 Maret tahun 2022. Sebanyak 6.329 kepala keluarga, sebanyak 6.329 kepala keluarga yang terdampak banjir ini tersebar di 6 kelurahan dan 4 desa, kata Humas BPDD Kabupaten Pamekasan, Zaini, di Pamekasan, selasa malam, tanggal 1 Maret tahun 2022. Sekian info banjir hari ini.